Salam Pancasila Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga, sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ingat untuk kita lakukan, karena lengkap sudah seluruh pimpinan Partai Pengusung hadir, yang terhormat Ibu Ketua Umum BD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan seluruh jajaran DPP Komplit Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih Pak Sekjen. Tentu saja tetangga sebelah Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir. Bersama seluruh jajarannya, Pak Sekjen semuanya, tapi saya harus menyambut cara khusus, Mas Sandiaga Uno. Terima kasih sudah hadir. Ketua Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudan, Bersama Seluruh jajarannya, terima kasih. Kita sudah berjalan-jalan juga di beberapa tempat, terima kasih. Ketua Perindo, Pak Ari Tanu, Bersama Seluruh jajaran, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja teman-teman TPN cukup komplit ini, ketuanya hadir, wakil ketuanya hadir, pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyangkupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu. Karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka. Bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan, kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja oleh karena itu, pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penekakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam-putih, benar-salah, dan tidak abu-abu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dunia kita sudah menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemahmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan. Ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong katanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat. Pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa di manapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insyaallah, bismillah, kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, mohon untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Terima kasih.